Sebuah negara yang terletak di pesisir utara Amerika Selatan Pernah menjadi salah satu negara terkaya di kawasan ini Berkat cadangan minyak yang melimpah Venezuela Dikelilingi oleh panorama alam yang eksotis Mulai dari air terjun tertinggi di dunia, Angel Falls, hingga hamparan hutan hujan Amazon Venezuela Dulu dihuni oleh masyarakat yang makmur dan memiliki potensi besar Namun ironisnya, kekayaan alam yang sama menjadi cambukan bangki bangsa ini Disebabkan oleh kekurangan pada ekspor minyak, tata kelola buruk, dan ketidakstabilan politik Venezuela telah terpuruk dalam krisis ekonomi parah Yang melahirkan kemiskinan, kelaparan, dan terpuruknya layanan publik Dan inilah awal dari cerita yang membuat Venezuela menjadi tempat yang menarik untuk kita jelajahi Penasaran? Ayo kita mulai jelajahi keunikan negara ini Sejarah Venezuela Venezuela yang secara resmi dikenal sebagai Republik Bolivarian Venezuela Adalah negara dengan sejarah yang panjang dan kompleks Didirikan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16 Venezuela mencapai kemerdekaannya pada tahun 1811 Di bawah kepemimpinan Simon Bolivar Seorang pahlawan nasional yang juga memberikan namanya untuk Republik ini Sepanjang abad ke-20, negara ini mengalami berbagai pergolakan politik dan ekonomi Termasuk diktaktor, kudeta, dan perang saudara Dalam beberapa dekade terakhir, Venezuela telah dilanda oleh sebuah krisis ekonomi dan sosial yang parah Sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga minyak dan pengelolaan yang buruk Mengubahnya dari negara terkaya di Amerika Latin menjadi salah satu yang paling miskin dan tidak stabil Informasi Venezuela Venezuela adalah sebuah negara yang terletak di pesisir utara Amerika Selatan Dengan wilayah yang luasnya sekitar 916.445 km persegi Ibu kota negara ini adalah Caracas Yang juga menjadi pusat kehidupan ekonomi dan budaya negara Dengan populasi sekitar 28 juta orang Venezuela merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis yang melibatkan mestizo, Eropa, Afrika, dan suku asli Amerika Mata uang negara ini adalah Bolivar Dan bahasa resmi yang diucapkan di seluruh negara ini adalah bahasa Spanyol Meskipun mengalami tantangan ekonomi dan politik yang signifikan Dalam beberapa tahun terakhir, Venezuela tetap menjadi sebuah negara dengan kekayaan alam yang luar biasa Dan keanekaragaman budaya yang menarik Venezuela yang mayoritas penduduknya beragama Kristen terutama Katolik Sekitar 96% dari populasi di Venezuela adalah penganut Katolik Sedangkan 2% lainnya merupakan protestan dan 2% yang mewakili agama lain Meskipun presentasi tersebut menunjukkan dominasi agama Katolik Semangat keberagaman agama tetap ada di negara ini Dengan kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi Informasi pendapatan dan pekerjaan Berdasarkan data terbaru, pendapatan per kapita di Venezuela adalah 53.200.000 rupiah Sedangkan untuk UMR di Bolivia adalah 7.000.000 boliviar Yang kalau dirupiahkan sekitar 400.000 rupiah Ada fakta menarik bahwa dari 1 kali gaji UMR Bolivia tidak bisa membeli 1 kg telur Karena menurut beberapa sumber, 1 kg telur ayam berharga sekitar 600.000 rupiah Ekonomi Venezuela sangat bergantung pada sektor minyak Dengan Petroleos de Venezuela sebagai perusahaan minyak nasional Oleh karena itu, banyak penduduk Venezuela bekerja di industri minyak Baik di lapangan maupun dalam peran penunjang lainnya Seperti penelitian, pengembangan, dan teknologi Selain itu, pariwisata juga merupakan sektor penting Dengan banyak pekerja di bidang layanan dan perhotelan Namun, krisis ekonomi di Venezuela telah mempengaruhi pasar kerja dengan keras Tingkat pengangguran telah meningkat pesat Dan banyak pekerja formal telah beralih ke pekerja informal Hanya untuk bertahan Inflasi yang tinggi dan gaji minimum yang terus menurun Telah mendorong banyak pekerja Venezuela untuk mencari pekerjaan di luar negeri Menambah tekanan pada sektor-sektor kunci negara tersebut Kehidupan dan Kebiasaan Orang Venezuela Ketika Venezuela menghadapi masa-masa sulit Baik dari perspektif ekonomi maupun politik Kehidupan dan kebiasaan sehari-hari warganya berubah secara signifikan Seiring dengannya, inflasi yang sangat tinggi dan kelangkaan pasokan barang dasar Mengubah pola konsumsi dan kegiatan sehari-hari Makanan pokok seperti arepas yang biasanya banyak dikonsumsi Menjadi langka dan mungkin digantikan oleh alternatif yang lebih murah atau lebih mudah ditemukan Kebiasaan menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman Bisa digantikan oleh mencari pekerjaan tambahan Atau berbaris panjang untuk mendapatkan pasokan barang Perjalanan dan mobilitas menjadi lebih terbatas Dan pemadam listrik bisa mempengaruhi rutinitas sehari-hari Krisis ini telah mendorong emigrasi besar-besaran Dengan banyak warga Venezuela yang memilih untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara-negara lain Yang berpengaruh pada struktur demografis dan sosial negara Fakta Unik Venezuela Venezuela adalah satu dari 17 negara Dengan keanekaragaman hayati terbanyak di planet ini Serta 50% anfibi dan 23% reptil unik ada di Venezuela Dan hutan Venezuela adalah rumah bagi lebih dari 25.000 spesies anggrek Termasuk flor de mayor Bunga nasional negara ini Negara ini diberkati dengan geografi yang luar biasa dan beragam Negara ini memiliki pulau Karibia, sungai, rawa, gunung, gletser, dataran tinggi, padang rumput, gurun, ngarai, dan hutan Salah satu ciri geografis yang paling dikenal adalah Danau Maracaibo Danau terbesar di Amerika Selatan yang berusia 20 hingga 40 juta tahun Nama Venezuela berasal dari bahasa Italia Venezuela yang berarti Venisei kecil Yang diberi nama oleh penjaja Amerigo Vespucci Ketika tiba pada tahun 1499 Karena rumah-rumahnya dibangun di atas air Venezuela dikenal sebagai negara pemenang kontes kecantikan internasional Dengan sejumlah besar pemenang kontes Miss Universe dan Miss World berasal dari negara ini Meski tampak tidak mungkin menonton The Simpsons dilarang di negara ini Cara pergi ke Venezuela Untuk pergi ke Venezuela dari Indonesia Pertama, ada harus mengambil penerbangan dari salah satu bandara utama di Indonesia Seperti Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta Menuju Bandara Internasional Simon Bolivar di Caracas, ibu kota Venezuela Saat ini tidak ada penerbangan langsung yang tersedia antar kedua negara Sehingga perjalanan umumnya membutuhkan minimum satu atau dua transit Transit biasanya terjadi di Bandara Internasional Eschiphol di Amsterdam Atau di kota-kota besar seperti Istanbul, Madrid, atau Miami Jarak total antara Jakarta dan Caracas adalah sekitar 17.000 km Lama perjalanan total sangat tergantung pada durasi dan jumlah transit Yang bisa memakan waktu antara 30 hingga 45 jam Untuk penerbangan pulang pergi, tiket ekonomi dari Jakarta ke Caracas Bisa berharga sekitar 14 juta hingga 28 juta rupiah atau lebih Untuk akomodasi, harga per malamnya bisa berkisar dari 280 ribu rupiah untuk hostel murah Hingga 1,4 juta atau lebih untuk hotel berbintang Biaya visa untuk warga negara Indonesia yang berpergian ke Venezuela adalah sekitar 420 ribu rupiah Biaya makanan di restoran lokal biasanya berkisar antara 50 ribu hingga 100 ribu rupiah per orang Untuk makan di restoran berkelas lebih tinggi, bisa mencapai 200 ribu hingga 400 ribu per orang Biaya transportasi juga sangat bervariasi Tarif taksi di perkotaan biasanya berkisar antara 20 ribu hingga 70 ribu per kilometer Jika Anda menggunakan transportasi umum, biayanya seringkali kurang dari 10 ribu per perjalanan Beberapa hal yang harus dihindari saat berinteraksi dengan orang Venezuela Hindari menjauh saat berbicara Orang-orang Venezuela biasanya berdiri sangat dekat saat berbicara Jika Anda mundur, hal tersebut dapat dianggap sebagai sinyal negatif Hindari slouncing Sikap duduk atau berdiri adalah hal yang penting bagi masyarakat Venezuela Cobalah untuk menjaga kedua kaki Anda di lantai dan hindari slouncing atau membungkukan badan Hindari menganggap percakapan yang keras sebagai pertanda agresif Orang-orang Venezuela biasanya meningkatkan volume suara mereka saat bersemangat Atau saat terlibat dalam topik percakapan Jangan menganggap keterlambatan sebagai ketidakpedulian Orang-orang Venezuela umumnya santai dalam hal ketepatan waktu Secara sosial dapat dimulai terlambat dan berlangsung lebih lama dari jadwal Namun dalam konteks profesional, penting untuk tepat waktu untuk menghormati waktu orang lain Tempat yang tidak aman dan faktor yang dapat mempengaruhi keamanan di Venezuela Kejahatan jalanan Kejahatan jalanan termasuk perampokan dan pencurian sangat umum di banyak area urban Venezuela Bagi wisatawan seringkali disarankan untuk mengidari berjalan-jalan sendirian di malam hari Dan berhati-hati saat menggunakan transportasi umum Faktor politik dan ekonomi Venezuela termasuk salah satu negara yang dianggap paling berbahaya di dunia Tingkat pembunuhan di negara ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia Dengan 79 pembunuhan per 100 ribu orang pada tahun 2013 Kondisi ini juga diperparah oleh krisis politik dan ekonomi yang sedang berlangsung Migrasi yang berbahaya Pada saat terjadi migrasi masal, kondisi perjalanan yang berbahaya dan sulit Dapat memunculkan tantangan keamanan dan resiko kesehatan Betapa mengesankan petualangan ini melalui jendela pengetahuan menuju Venezuela Setiap detail yang kita gali tentang Venezuela ini bisa membantu Anda Merencanakan perjalanan impian atau hanya menambah pengetahuan tentang keanekaragaman dunia Keindahan alam hingga budaya yang unik semua ada di sini Saatnya bagi Anda untuk merajut kisah sendiri di negara yang penuh pesona ini Selamat menjelar petualangan baru dan menciptakan kemenangan indah di Venezuela Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.